Budi Ksatria Jilid 38. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan kembali kata-katanya, Nona tak usah bersedih hati lagi, aku harap engkau bisa tenangkan pikiran sambil menyimpan tenaga, setelah kepergian Giyok Syaulongkun dan Nona gak maka situasi pun kembali mengalami perubahan hebat. Syao Tai Hiap sebagai seorang pendekar berjiwa besar dengan sendirinya akan tampilkan diri ke tengah gelanggang, dengan kemunculannya dusmerarti suatu pertarungan seru tak dapat dihindari lagi, Nona. Sebagai seorang jago yang berilmu tinggi, tenagamu sangat kami butuhkan guna menanggulangi segala kesulitan, aku minta engkau suka menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Tidak keberatan bukan Pek Lipeng mengangguk. Perkataanmu memang masuk di akal, akanku simpan kata-katamu itu di dalam hati baik, kalau memang begitu silahkan Nona baik-baik beristirahat, aku hendak mohon diri lebih dahulu sesudah memberi hormat. Ia putar badan dan berlalu dari ruang tendah tersebut. It Bun Sian Seng tiba-tiba Pek Lipeng menegur dengan suara amat lirih. It Bun Hantu segera menghentikan langkah kakinya. Apakah Nona masih ada pesan-pesan lain dalam suratnya Nchi gak sangat memuji kecerdasan otakmu, katanya engkau pasti dapat membantu Siao Tai Hiap untuk melawan Senbok Hang, aku harap engkau benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga sehingga tidak sampai menyanyiakan harapan kami semua. Tanda seru. Nona gak terlalu menyanjung diriku padahal aku tak becus dan tidak memiliki kepandayan apa-apa sahut It Bun Hantu sambil tersenyum. A. 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 I. It Bun Sian Seng, engkau tak usah merendah lagi, bisik Pek Lipeng sambil menghela nafas panjang, baik Nchi Gak maupun to aku semuanya memuji akan kecerdasanmu serta kehebatanmu. Aku percaya engkau benar-benar memiliki kemampuan tersebut Siao Tai Hiap terlalu memuji dan mempercayai kemampuanku, tapi, aku pun takkan menyanyiakan kepercayaan itu, aku pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membantu dirinya. Aku tahu ilmu pengetahuanmu sangat luas, otakmu brilian dan kecerdasanmu luar biasa tapi apakah dalam hal lain engkau juga memiliki kemampuan yang tak kalah hebatnya maksud Nona, engkau hendak membutuhkan bantuanku benar. Pek Satu Ipeng mengangguk pikiranku kalut dan perasaan hatiku gundah, aku tak tahu bagaimana harus mengatasi keadaanku ini karena itu aku mohon beberapa petunjuk dari Sian Sengit Bun Hantu tidak langsung menjawab ia termenung dan berpikir sebentar, kemudian baru sahutnya, mungkin aku tak dapat meringankan kegalauan hatimu itu, akan tetapi jika Nona bersedia mempercayai aku silahkan utarakanlah kesulitan hatimu itu kepadaku. Asal aku mampu pasti akan kuberikan penjelasan yang seterang. Terangnya kepada Nona engkau pandai melihat rot wajah dan garis hidup seseorang mengetahui sedikit-sedikit saja coba lihatlah apakah Siaw To'aku adalah seorang manusia yang berumur pendek tertawa geliat bun hantu sehabis mendengar pertanyaan itu, jawabnya dengan senyum dikulum. Siaw Tai Hiap tidak termasuk manusia yang berumur pendek, karena itu sewaktu tersiar berita yang mengatakan ia mati terbakar di dalam hutan, dalam hati kecilku sama sekali tidak percaya, tapi karena bukti yang ada sudah terlalu banyak dan kenyataan menunjukkan bahwa ia sudah mati maka mau tak mau aku harus mempercayainya juga, meski di hati kecil aku hanya setengah percaya setengah tidak selanjutnya. Apakah ia bakal menemui bahwa ia kesulitan dan marah bahaya lagi tentang soal ini aku tak berani memastikan sebelum ku teliti lagi garis muka Siaw Tai Hiap dengan lebih seksama, aku hanya merasa bahwa kesuksesan yang berhasil diraih Siaw Tai Hiap terlampau cepat, lebih cepat kesuksesan tercapai lebih besar pula bahaya yang mengancam jiwanya, kesulitan dan pelbagai kejadian hebat sudah tentu akan sering dijumpainya di hari-hari kemudian, walau begitu aku dapat memastikan bahwa ia bukan tergolong manusia yang berumur pendek, oh oh oh, aku sudah mengerti sekarang. Maksudmu di kemudian hari dia masih harus menemui banyak kesulitan dan marah bahaya lagi untuk mencapai kesuksesan dalam suatu pekerjaan dan mengangkat nama sendiri ke puncak. Kecemerlangan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, itu membutuhkan perjuangan dan keuletan untuk bergerak terus naik ke tangga tertinggi bagaimana pula pandangan Sian Seng terhadap pencigaku itu. Apakah dia termasuk seorang manusia yang berumur pendek tanda seru lama sekali et bun hantu termenung dan berpikir keras, akhirnya ia menjawab, Mengenai nonagak, aku tak dapat memberikan penilaian yang lebih seksama kenapa begitu nonagak terlampau keren dan serius terhadap orang lain, dia jarang bicara dan jarang tertawa, namun orang lain rata-rata menaruh hormat kepadanya dan tak berani mendekati dirinya, walau begitu ada pula sementara orang yang gampang terpikat oleh dirinya, Jatuh cinta kepadanya hingga rela berkorban demi cinta, keadaan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa mereka lebih rela mati daripada tak berhasil menangkan senyum manisnya, Perkataan Sian Seng memang tepat sekali aku sendiri pun mempunyai perasaan yang aneh terhadap dirinya, Di antara satu juta orang belum tentu bisa kita jumpai seorang manusia macam dia dan yang tak beruntung lagi ternyata dia dilahirkan sebagai seorang putri persilatan A. 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 I. Andai kata dia dilahirkan di rumah seorang petani, maka paling banter kehadirannya di situ hanya akan mengakibatkan hebohnya satu dusun dan satu daerah, Tapi sekarang, lantaran dia, beberapa orang jago persilatan harus saling bunuh-membunuh demi mendapatkan dirinya Mungkinkah hal ini dikarenakan paras muka ancigak yang terlampau cantik menurut perhitungan garis muka, Raut wajahnya itu termasuk taip gadis yang memiliki kecantikan tapi tidak kentara, Sekilas pandang ia tidak terhitung seorang gadis yang cantik dan menawan hati, Tapi setiap laki-laki yang berjumpa dengannya merasa mau tak mau harus mendekatinya dan berusaha menarik perhatiannya. Dan begitu mereka menaruh perhatian maka semakin dipandang mereka akan semakin kesemsem, Semakin terpikat sehingga akhirnya tak mampu melepaskan diri lagi dari belanggu cinta itu Oha, kiranya begitu untungnya nona gak pandai membawa diri, mukanya selalu dingin, kaku dan tidak menunjukkan perubahan emosi, Andaikan ia berbuat lebih genit dan murah senyuman, Wah, dunia pasti akan kacau, lebih banyak orang yang akan terpesona, terpikat dan saling membunuh lagi guna memperebutkan hatinya, Ia berhenti sebentar, kemudian sambungnya lebih jauh, Aku rasa perkataan kita cukup sampai di sini lebih dahulu, Dan aku harap engkau jangan sampai menyiarkan apa yang telah kita bicarakan sekarang kepada orang lain akan kuingat selalu ucapan dari Ed Bun Sian Seng ini Sahut peklipeng seraya mengangguk, Legakanlah hatimu nona dan bersikap lah lebih terbuka dalam menghadapi masalah ini Ujar Ed Bun Hontu lagi, Baik-baik beristirahat dan manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini untuk menghimpun tenaga, Apabila Sen Bok Hang telah datang nanti, Akan kukirimkan orang untuk mengundang dirimu tidak menunggu jawaban dari peklipeng lagi, Ia lantas putar badan dan berlalu dari sana, Menanti Ed Bun Hontu sudah berlalu, Pek klipeng lantas duduk bersilah di atas pembaringan dan mengatur pernapasan, Tapi ia tak mampu pusatkan perhatiannya sebab pelbagai pikiran serasa berkecambuk menjadi satu di dalam benaknya, Dalam lamunannya entah berapa lama sudah lewat tanpa terasa, Tiba-tiba dari luar ruang tenda berkumandang suara langkah manusia, Ia membuka matanya kembali, Tampaklah seorang daya yang berjalan masuk ke dalam ruangan sambil membawa sebilah pedang dan seperangkat pakaian ringkas warna hitam, Ujarnya dengan suara lirih, Ed Bun Sian Seng mengharapkan nona tukar pakaian ini serta membawa senjata tajam, Kemudian segera menuju ke ruang perabuan peklipeng mengiakan, Buru-buru ia tukar pakaian, Menggembol pedang dan lari keluar. Sementara itu Ed Bun Hontu, Bui Tu Tiang dan San Putsia sekalian telah berkumpul di belakang mimbar meja perabuan, Waktu itu mereka sedang bercakap-cakap dengan suara lirih. Apakah Sen Bo Hang sudah datang? Tanya peklipeng sambil menghampiri mereka. Sebentar ia akan tiba sahut Ed Bun Hontu, Harap nona segera menyembunyikan diri kemari dan turuti perkataanku, Sebelum ada perintah aku harap nona menahan diri, Pekklipeng mengangguk, Ia menuju ke belakang mimbar dan duduk di sana. Ruang perabuan tersebut diatur Ed Bun Hontu dengan seksama sekali, Banyak pikiran dan tenaga telah dibuang untuk membangun tempat itu. Rupanya ruang di belakang mimbar perabuan sengaja dibangun dengan sinar yang agak redup, Dalam keadaan demikian sekalipun seseorang memiliki ketajaman matu yang luar biasa, Belum tentu dia dapat memperhatikan orang-orang yang berada di belakang mimbar tersebut dengan seksama, Sebaliknya orang yang berada di belakang mimbar dapat menyaksikan semua pemandangan di halaman depan dengan terangnya. Sementara itu Ed Bun Hontu telah berkata lagi dengan suara yang amat lirih, Gak Siau Cha serta Giyok Siau Long Kun telah pergi dari sini, Aku rasa acara selanjutnya terpaksa harus diisi oleh San Locian Pwee, Bila Senbok Hang ternyata menolak tantangan Locian Pwee untuk berdual, Maka, jangan khawatir, aku si pengemis tua toh sudah berjanji, Selanjutnya akan kuturuti semua perkataanmu sambung San Putsia dengan cepat, Sekalipun Senbok Hang menerima tantangan untuk berdual, Aku minta San Locian Pwee berhati-hati sekali melepaskan bahan peledak poh San Sin Lui tersebut dalam soal ini, Aku si pengemis tua khawatir kalau aku kesalahan tangan atau mungkin terburu karena keadaan yang terdesak. Karnanya aku minta bantuan dari kalian semua agar diam-diam memberi kisikan kepada jago-jago kita agar mundur agak jauhan. Jangan khawatir, akan ku bereskan persoalan itu, Jawab Pek Bun Hon Su setelah berhenti sebentar dia alihkan sorot matanya ke atas wajah Bui Totiang, Kemudian sambungnya lebih lanjut. Aku lihat lebih baik Totiang saja yang tampilkan diri untuk berhadapan dengannya, Tapi jangan sekali-kali engkau berdiri terlalu dekat dengan dirinya, Kuhawatir kalau ia melancarkan serangan secara tiba-tiba, Sementara pembicaraan masih berlangsung sampai di situ, Tiba-tiba terdengar suara dari Coh Kun San berkumandang datang, Sen Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng telah tiba Bui Totiang segera menyingkap Gordon Dan selangkah demi selangkah tampil ke gelanggang. Pek Li Peng mengintip keluar, Ia lihat Sen Bok Hang disertai empat orang pengiringnya berjalan masuk ke dalam gelanggang. Keempat orang jago yang mengiringi gembong iblis tersebut, Kecuali Kim Hoa Hu Jain dan Lan Giok Tong, Orang ketiga adalah seorang Hwasyo Gede berjubah rasa warna merah darah Dengan membawa sepasang senjata kencangan terbuat dari tembaga. Sedangkan orang keempat adalah seorang pemuda berjubah hijau yang bermuka pucatia bertangan kosong belaka tanpa membawa senjata tajam apa-apa. Bui Totiang maju ke depan dan memberi hormat. Kemudian sapanya. Sen Toa Chung Chu, Tampaknya engkau memang seorang jago yang pegang janji, Kedatangan aku orang Shisen agaknya jauh lebih pagian, Kata Sen Bok Hang. Sorot matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu, Kemudian sambungnya lebih jauh. Kenapa nonagak tidak kelihatan? Dia berada di mana? Apakah Sen Toa Chung Chu bersikeras untuk bertempur melawan nonagak? Tanya Bui Totiang sambil tertawa ewa. Sen Bok Hang tersenyum. Bagi aku orang Shisen sih tiada pendapat lain, Cuma beberapa orang sahabatku ini sama-sama mengharapkan bisa berjumpa dengan nonagak. Bui Totiang alihkan sorot matanya ke arah pemuda bermuka pucat itu, Setelah memandang sekejap ia berkata apabila kalian semua ingin berjumpa dengan nonagak, Maka terpaksa kalian harus menunggu lebih dahulu sebelum Sen Bok Hang sempat baka suara, Tiba-tiba Lan Giok Tong menimbrung dari samping, Sebenarnya Gak Siao Cha berada di sini atau tidak sewaktu nonagak mengadakan perjanjian dengan kalian semua, Toh waktu itu aku tidak menjadi saksi atau penanggung jawab. Kalau kalian minta orang kepadaku apakah tidak merasa bahwa perbuatan kamu semua itu keterlaluan? Tiba-tiba Sen Put Sia munculkan diri dari belakang mimbar, Sambil menghampiri gembong iblis itu dia menegur dingin, Hei, Sen Bok Hang masih kenal dengan aku si pengemis tua Sen Bok Hang tertawa ewa. Tia ngeloh perkumpulan Kepang adalah seorang pendekar besar, Masa aku tidak tahu bagus-bagus aku si pengemis tua sudah peyot dan loyobosan rasanya Kalau disuruh hidup beberapa tahun lagi di dunia ini, Sebelum mati aku ingin melakukan perbuatan baik bagi umat persilatan di sungai Telaga, Agar nama harumku selalu terkenang di hati mereka, Apa yang hendak saudara sang lakukan tukas Sen Bok Hang bagaimanapun juga Toh bukan engkau yang ingin bertemu dengan nonagak, Maka aku si pengemis tua hendak menantang kau sentuh acung cu Untuk melangsungkan suatu pertarungan sengit satu lawan satu, Apakah engkau berani menerina tantangan dualku ini Sen Bok Hang tidak langsung menjawab. Ia termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, Kemudian berkata, Jadi Sen Heng hendak mengajak aku untuk berdua betul, Dan siapapun tidak boleh membantu pihak manapun dalam pertarungan ini, Sebelum salah satu pihak mampus pertarungan tidak akan dihentikan berkilatlah Sepasang metu Sen Bok Hang ia menyapu sekejap seputar ruangan itu, Lalu berkata, Ehm, aku merasa kagum sekali dengan kegagahan serta keberanian Sen Heng o'oh. Jadi engkau menyetujuinya tidak? Aku belum menyetujui tantanganmu itu, Jawab Sen Bok Hang sambil menggeleng. Kenapa? Tanya Sen Putsia gelisah. Sebab engkau sudah pasti bukan tandinganku Mengapa engkau tak berani menerima tantanganku untuk berdual ini? Pengemis tua itu makin gusar. Sen Bok Hang tertawa dingin tiada hentinya. Gampang sekali jawabanku, Tantanganmu ini sangat tidak wajar dan berbeda sekali dengan keadaan di hari-hari biasa, Segala yang tak wajar menandakan bahwa dibalik kejadian tersebut tentu ada rencana busuk, Bila Sen Heng bersikeras ingin turun tangan, Biarlah Siaw temengutus seorang jago untuk mengiringi kehendakmu itu, Sebelum Sen Putsia menjawab, Ia sudah berpaling ke arah wasyo baju merah itu seraya berkata, Tai Su, Tolong engkau yang hadapi orang itu padri berbaju merah itu segera mengiakan, Dengan langkah lebar dia maju ke depan dan menghadang di hadapan Sen Bok Hang, Katanya sambil tertawa. Bukankah tanganmu sudah gatal DSN ingin bertempur? Hayo majulah Pin Cheng akan layani keinginanmu, Tertegun San Putsia menghadapi kejadian tersebut, Dalam hati dia lantas berpikir, Wah, Kalau begini caranya sudah pasti aku si pengemis tua yang bakal kalah dalam taruhan itu, A.A.I., It Bun Hantu memang pintar dan pandai melihat gelagat, Ternyata semua tebakan dan dugaannya tak meleset. Walaupun dalam hati ia berpikir demikian, Tapi pengemis tua yang memiliki nama besar dalam dunia persilatan ini tak sudi menyerah dengan begitu saja, Ia masih coba berusaha untuk memancing kemarahan musuhnya dengan kata-kata yang sinis. Hey, Sen Bok Hang, Katanya kau seorang jagoan yang hebat dan punya ambisi untuk jagoi kolong langit, Kenapanya limu kecil seperti tikus busuk? Huh, Kalau tidak berani menerima tantanganku ini lebih baik pulang kandang saja dan hidup tenang di rumah, Daripada perbuatanmu ini ditertawakan orang persilatan H.A.A.A.A.A.A.A. Engkau tak perlu memanasi hatiku, Seorang laki-laki yang pintar adalah mereka yang pandai melihat gelagat dan menomersatukan urusan yang lebih penting, Apa gunanya menuruti emosi dan angkara murka? Karena urusan yang tak penting sementara itu, Padri Baju Merah itu sudah memutar senjata kencangan tembaganya sambil berkata dengan dingin, Hey, Pengemis busuk kalau ingin menantang dual sento acung cu, Lebih baik layani dahulu serangan dari pin ceng ini tiba-tiba ia bergerak ke depan dan menerjang musuhnya. Di antara bergeraknya telapak tangan kiri, Sekilas cahaya emas memancar keluar dari senjata kencangan tembaga itu dan langsung menyambar tubuh lawan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Betapa terperanjatnya San Putsyia menghadapi serangan tersebut, Cepat ia bergerak mundur dua langkah ke belakang. Hwasyo Baju Merah itu tertawa dingin, Ia memburu ke depan dan menerjang lawannya habis-habisan, Sepasang kencangan tembaganya diiringi sambaran cahaya yang menyilaukan Matthew menyergap kiri-kanan musuh. Sungguh tajam serangan senjata kencangan yang dilancarkan oleh Padri itu. Sinar yang terbias keluar membuat Matthew jadi silau tak dapat dipentangkan lebar. Secara beruntun San Putsyia melancarkan dua buah berantai ke depan, Dua gulung angin pukulan yang keras dan hebat langsung menggulung ke depan dan menghadang datangnya dari Padri itu, Kemudian menggunakan kesempatan baik ini tubuhnya bergerak mundur dua langkah ke belakang. Tahan bentaknya keras-keras. Padri berbaju merah itu menghentikan serangan mautnya, Lalu mengejek dengan suara dingin. HMM Sudah lama aku dengar akan nama besarmu, Sungguh tak nyana engkau tak lebih hanya manusia tak becus yang takut mati, Benar-benar bikin hati kecewa betapa gusarnya San Putsyia setelah mendengar rejekan itu, Namun ia berusaha keras untuk mengendalikan perasaan hatinya itu, Dengan dingin katanya, HMM Engkau tak usah mengejek dengan kata-kata yang begitu tajam, Seperti apa yang telah dikatakan sento acungcu tadi, Engkau tidak pantas untuk bertarung melawan aku si pengemis tua kurang ajar, Pengemis busuk, Engkau jangan tekebur dulu, Sebelum omong besar, Kalahkan dulu permainan senjataku ini serup padri baju merah itu dengan gusar. San Putsyia tidak berani bertindak gegabah, Sebab dalam sakunya saat itu masih tersimpan bahan peledak poh San Sin Lui yang hebat, Ia khawatir benda peledak itu tersentuh oleh senjata lawan sehingga meledak, Bila sampai terjadi begitu, Bukan saja Sen Bok Hong gagal dibunuh malahan dia sendirilah yang akan korban, Bukankah peristiwa itu sana sekali tak ada harganya? Dalam keadaan demikian ia tak ingin bertarung lebih lama lagi, Sambil putar badan pengemis tua itu segera kembali ke belakang mimbar. Tentu saja padri baju merah itu tak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja, Melihat San Putsyia berlalu dari gelanggang, Senjata tajamnya tiba-tiba diputar kemudian dengan disertai kilatan cahaya yang menyilaukan mat celangsung menyergap bunggung musuh. Bu Ito Tiang tidak berpeluk tangan belaka, Dia putar tangan kanannya untuk cabut keluar pedangnya, Setelah membuat gerakan perputaran di udara ia tangkis datangnya serangan tersebut. Terang dentingan nyaring berkumandang memekikan telinga, Diiringi percikan bunga api senjata padri tersebut segera terpental dan meluncur ke arah lain. Cepat padri berbaju merah itu putar tangan kirinya, Dengan begitu perputaran senjata tajamnya segera berhasil dikuasai kembali Begitulah, dalam bentrokan tersebut kedua belah pihak sama-sama mendemonstrasikan kelihayana, Diam-diam para jago yang hadir di ruangan itu sama merasa kagum. Engkau yang bernama Bu Ito Tiang tegur padri berbaju merah itu dengan suara yang ketus. Benar jawab Bu Ito Tiang sambil maju ke depan, Plinto adalah bui, boleh aku tahu nama gelar dari Taisu HMM Pinto tak mempunyai tempat tinggal tetap, Lebih baik kau tak usah tahu nama gelarku, Setelah berhenti sebentar, ia menambahkan. Aku dengar di antara jago yang ada da pukul 1 AM perguruan Butong Pei, Ilmu pedang toti yang terhitung paling tinggi Ipin Cheng ingin minta beberapa petunjuk darimu ilmu kencengan terbang yang Taisu miliki amat hebat. Aku lihat permainannya mirip sekali dengan ilmu HWS Won Bu Ito Pa, Kencengan terbang berpusing, dari gereja Siaulim Sihe, Eheheheh memangnya kecuali gereja Siaulim Sihe, Di kolong langit selebar ini tidak memiliki kepandayan silat lain. Tukas padri berbaju itu sambil tertawa dingin, Tuh Tiang, silahkan saja turun tangan tentu saja Bu Ito Tiang tak dapat memaksa lawannya untuk mengakui sebagai murid gereja Siaulim Sihe, Setelah padri menolak pengakuannya, sambil membalingkan pedangnya ia berkata, Kalau toh Taisu keberatan untuk mengungkap sama besarmu, Terpaksa kita harus menentukan menang kalah kita dalam ilmu silat selangkah demi selangkah. Ia bergerak maju ke depan. Dari serangan dasyat yang telah dilancarkan padri baju merah itu Bu Ito Tiang sadar kalau ia sudah bertemu dengan musuh tangguh, Tentu saja imam tua itu tak berani bertindak gegabah, Dengan langkah yang berat dan mantap diam maju ke depan, Hawa murninya diam-diam dihimpun ke dalam sekujur badannya kemudian perhatiannya dipusatkan menjadi satu dan bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Dalam waktu singkat selisih jarak kedua belah pihak telah makin mendekat sehingga akhirnya tinggal kurang lebih tiga langkah saja. Dengan cekatan padri berbaju merah itu menyilangkan sepasang kencengan tembaganya di depan dada, Ia pun tak berani bertindak gegabah menghadapi musuh tangguh yang merupakan ciang bunjin dari perguruan Bu Tong Pei ini. Ujung pedang bui tot yang diangkat ke depan, inilah jurus serangan pertahanan dari ilmu pedang taikek hui kiam yang tersohor itu. Sudah tentu kedua belah pihak sama-sama memahami kekinian lawan, Karenanya hawa murni yang dimilikinya segera dihimpun menjadi satu, Dengan begitu, bila serangan dilancarkan miscaya serangan tersebut merupakan suatu ancaman maut yang benar-benar mengdutarkan hati. Suasana menjadi kritis, setiap pertarungan akan berlangsung, dalam keadaan itulah tiba-tiba mendengar suara pujian kepada Seng Buddha berkumandang memecahkan sesunyian Omitohut. Tot yang harap tahan, dan silahkan mundur lima langkah ke belakang dengan posisi yang sama sekali tidak berubah, perlahan-lahan bui tot yang mundur lima langkah ke belakang. Ketika ia berpaling, tampaklah seorang padri tua berusia antara 60 tahunan dengan memakai jubah warna abu-abu dan bersenjatakan golok telah tampilkan diri di tengah gelanggang. Orang itu tak lain adalah padri saleh dari gereja Sio Lim Si, Ceng Kong Taisu adanya, Taisu apa yang hendak kau lakukan tegur bui tot yang dengan suara lirih? Seperti apa yang tot yang katakan, Pin Cheng merasa permainan kencengan dari Taisu itu mirip sekali dengan ilmu HWS Won Huipa dari gereja Sio Lim Si kami. Karena itu Pin Cheng terpaksa harus mengganggu pertarungan tot yang untuk menemui Taisu ini, kalau memang begitu, Pin Tung mengalah buat Taisu. Ceng Kong Taisu menyiapkan goloknya di depan dada, lalu dengan langkah yang perlahan maju ke depan. Kiranya Yit Bun Hon Tu yang bersembunyi di belakang mimbar telah mengatur rencana tersebut, setelah dia amati situasi dalam ruang perabuan tersebut dan mendengar dari bui tot yang bahwa permainan kencengan padri baju merah itu berasal dari gereja Sio Lim Si, dia segera mengutus Ceng Kong Taisu untuk menggantikan kedudukan bui tot yang. Sementara itu, Suaput Sia telah masuk ke ruang belakang, ia serahkan kembali bahan peledak posan Sin Lui tersebut ke tangan Yit Bun Hon Tu lalu ujarnya dengan lirih, Sian Seng memang lihai dan pandai melakukan penilaian terhadap segala persoalan, aku si pengemis tua benar-benar merasa kagum mulai sekarang, akan kuturuti semua perkataan dari Sian Seng dengan hormat dia angsurkan bahan peledak tersebut. Yit Bun Hon Tu tersenyum, setelah menerima bahan peledak posan Sin Lui itu katanya dengan lirih, aku rasa dalam pertarungan yang berlangsung hari, kita tidak membutuhkan benda ini lagi, Siaw Tai Hiap rupanya sudah masuk ke dalam ruang perabuan di mana dia? Kenapa aku si pengemis tak tidak melihatnya tanya San Put Sia keheranan? Bila tebakanku tidak keliru, kakek baju kuning yang berdiri di depan pintu ruangan itu tak lain adalah hasil penyaruan dari Siaw Tai Hiap. San Put Sia segera alihkan sorot matanya ke depan pintu ruangan, memang tak salah ucapan Yit Bun Hon Tu, di sana berdiri seorang kakek baju kuning yang berusia 60 tahunan sebuah tongkat bambu terpegang dalam genggamannya dari mana engkau bisa tahu? Tanya San Put Sia dengan perasaan tidak puas sederhana sekali jawabannya, bukankah kita bisa mengetahui hal ini dari tongkat bambunya dengan sorot mati yang tajam? San Put Sia mengawasi tongkat bambu itu. Tapi tiada sesuatu yang berhasil ditemukan ia merasa bambu itu hanyalah sebatang bambu yang amat biasa. Lalu dari mana Yit Bun Hon Tu bisa tahu kalau orang itu adalah penyaruan dari Siaw Ling? Toh bambu yang dipakai sama sekali tiada keistimewaannya? Kenapa dengan tongkat bambu itu tak kuasa lagi? Dia bertanya tongkat bambu itu masih baru dan tampaknya belum lama dicabut dari kebun bambu. Bila tongkat itu sudah seringkali dipakai maka warnanya pasti akan berubah. Siaw Tai Hiap memang cerdik sayangnya agak teledor. Semoga saja Sen Bok Hang tak akan mengetahui akan keteledorannya itu. Benar juga perkataannya ini, pikir San Put Sia dalam hati. Padahal gampang sekali care pemecahannya, tapi aku si pengemis tua toh tak dapat menebaknya. A-a-a-i, dari sini dapatlah diketahui bahwa dalam hal kecerdikan aku si pengemis tua masih kalah satu tingkat. Jika dibandingkan Yit Bun Hon Tu berpikir sampai di sini, ia lantas tertawa dan mengangguk. Kecerdikan Sian Seng memang hebat benar-benar bikin hati orang jadi kagum mendadak sepasang alis matanya berkernyit. Ujarnya lagi dengan khawatir. Mungkinkah Sen Bok Hang akan mengetahui juga persoalan ini? Aku rasa ia tak akan menduga sampai di situ kalau begitu kecerdasan Sen Bok Hang masih kalah satu tingkat. Jika dibandingkan Sian Seng Oha, bukan begitu maksudku. Kalau bukan demikian, kenapa Sian Seng dapat menemukan keteledoran Siaw Tai Hiap? Sedangkan Sen Bok Hang tidak mengetahuinya karena kita sudah tahu lebih dahulu kalau ini hari Siaw Tai Hiap bakal muncul di sini. Sebaliknya Sen Bok Hang sama sekali tidak tahu. Tertegunlah San Putsia sesudah mendengar jawaban yang sangat tepat ini. Akhirnya dia mengangguk dan keluar dari tempat itu. Rupanya si pengemis tua ini masih kurang puas dengan kekalahan yang diduritanya, maka dia berusaha putar otak untuk mengajukan satu pertanyaan sulit yang kira-kira tak akan mampu dijawab It Bun Hontu. Siapa sangka It Bun Hontu memang cerdik dan pengetahuannya sangat luas, bukan saja pertanyaan-pertanyaannya gagal untuk menyulitkan lawan, malahan setiap jawabannya terasa amat tepat. Tentu saja Suaput Sia jadi gelagapan sendiri, akhirnya ia merasa benar-benar takluk dengan kehebatan rekannya ini. Di pihak lain Ceng Kong Tai Su telah berkata setibanya di hadapan padri berbaju merah itu, Partai Siaw Lim adalah tulang punggung masyarakat persilatan yang mengutamakan keadilan dan kebenaran. Sepanjang sejarah sudah beribu-ribu orang-orang yang jatuh korban demi kebenaran di dunia persilatan. Mengapa engkau, hee 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 itukan urusan pribadi gereja Siaw Lim si, apa sangkut pautnya dengan Pincheng tukas padri berbaju merah sambil tertawa dingin? HMM Bila engkau berani melepaskan topeng kulit manusia yang menutupi raut wajahmu, Pincheng yakin bisa menyebutkan nama julukanmu kata Ceng Kong Tai Su dengan serius. Sejak dilahirkan Pincheng sudah memiliki paras muka yang dingin dan kaku seperti ini, aku rasa Tai Su tak usah menguatirkan tentang diriku Om Itohut. Walaupun demikian, yang pasti ilmu kencanganmu itu toh berasal dari gereja Siaw Lim si, hee 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 enak benar kalau bicara, memangnya setiap ilmu silat yang ada di dunia ini bersumbar dari Siaw Lim si. Tohengka sendiri juga tahu, kebanyakan orang beragama selalu memakai senjata siancang atau golek, atau senjata kencangan, padahal permainan ilmu Toya dan ilmu kencangan tidak jauh berbeda, hee 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 hee, Tai Su engkau telah menunjuk kuda sebagai mencangan, aku jadi ingin tahu apa tujuanmu bersikeras menuduh aku sebagai murid gereja Siaw Lim si Ceng Kong Tai Su tertawa hambar. Kalau engkau bukan seorang padri yang berasal dan gereja Siaw Lim si maka kau pun rasanya, tak perlu memberikan penjelasan yang demikian mendetil kepadaku agak tertegun padri baju merah itu, akhirnya dengan gusar ia berteriak keras, peduli amat Pin Ceng berasal dari perguruan mana, lebih baik menangkan dulu permainan sepasang kencanganku ini. Selesai berbicara, sepasang kencangan yang berada di tangannya langsung dibacok ke depan, diiringi dua kilatan cahaya tajam, sepasang senjata kencangan itu langsung menyergap kiri kanan tubuh Ceng Kong Tai Su. Menghadapi datangnya ancaman tersebut Ceng Kong Tai Su tertawa dingin, tiba-tiba dengan jurus T.E.L.O. Kim Lian, mencabut teratai emas dari tanah, goloknya berkelebat ke muka balas membacok dada seng padri baju merah itu. Tercengang kawanan jago yang hadir dalam ruangan itu sesudah menyaksikan serangan tersebut, pikir mereka hampir berbareng, macam apaan jalannya pertarungan ini? Kalau diteruskan, bukankah kedua belah pihak akan sama-sama mampus bila bacokan golok dari Ceng Kong Tai Su itu dilanjutkan ke depan, niscaya dada padri baju merah itu akan terbacok, sebaliknya pada saat yang bersamaan pula sepasang senjata kencangan padri itu akan menghajar pula tubuh Ceng Kong. Jangan orang lain, Bu Ito Tiang sendiri pun tertegun sesudah menyaksikan jalannya pertarungan. Memangnya Hosyo ini akan beradu jiwa pikirnya dalam hati. Belum habis ingatan tersebut melintas dalam benaknya tiba-tiba padri baju merah itu sudah menarik kembali sepasang senjata kencangannya dan secepat petir mundur dua langkah ke belakang, dengan muadurnya ia ke belakang maka dengan sendirinya bacokan golok yang dilancarkan Ceng Kong Tai Su juga mengenap ada sasaran yang kosong. Ceng Kong Tai Su segera tertawa dingin, ejeknya. Hem sekalipun engkau bukan murid gereja Siow Lim Si, tapi yang pasti ilmu kencangan yang kau gunakan bersumber dari perguruan kami, Bu Ito Tiang kembali berpikir dalam hati, ayik-ayik, rupanya ia memang sudah punya perhitungan yang masa kalau begitu bacokan tolok tersebut justru merupakan kunci yang paling tepat untuk memecahkan serangan kencangan tembaga dari padri berbaju merah itu, dalam pada itu, Seng Padri baju merah sudah tidak berbicara lagi. Ia menerjang maju ke depan sepasang senjata kencangannya diputar bagaikan baling-baling kemudian melepaskan serangkaian serangan berantai yang maha dasyat. Terasalah cahaya emas berkilauan memenuhi seluruh hangkasa, bayangan kencangan silang menyelang dengan gencarnya, serangan berantai itu benar-benar merupakan serangan yang maha dasyat. Cengkong Taisu tak mau mengalah dengan begitu saja goloknya segera diputar dan melancarkan serangkaian serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Dalam waktu singkat, berlangsunglah suatu pertempuran yang amat seru di tengah gelanggang. Walaupun sekilas pandang, orang akan mengira padri baju merah itulah yang menguasai gelanggang dengan permainan sepasang senjata kencangannya yang berputar ke sana kemari, sebaliknya permainan golok dari cengkong Taisu hampir boleh dikata tenggelam di tengah kepungan lawan, tapi dalam kenyataan justru permainan golok dari cengkong Taisulah yang telah mengendalikan terus gerak laju sepasang kencangan tembaga lawan. Bagi kawanan umat persilatan yang lain, mungkin tak seorang pun yang mengetahui duduknya perkara, lain halnya dengan Bui Totiang, ia dapat melihat jelas semua kejadian tersebut. Dari pertarungan yang berlangsung selama ini, imam tua itu dapat menarik kesimpulan bahwa cengkong Taisu rupanya sudah menguasai penuh gerak perubahan dari permainan senjata kencangan itu, karena sudah hapal maka semua serangan yang dilancarkan selalu telak hingga memaksa musuhnya tak mampu mengembangkan permainannya semaksimal mungkin. Sudah tentu keadaan yang sangat tidak menguntungkan pihaknya ini tak akan lolos dari pengamatan senbok hang, sepasang dahinya kontan berkerut, tiba-tiba hardiknya dengan suara berat, Tahan mendengar bentakan itu, Hwesho baju merah itu segera memutar sepasang senjatanya sedemikian rupa, Teraang Teraang secara beruntunia tangkis beberapa buah serangan golok dari cengkong Taisu, kemudian cepat-cepat mundur ke belakang, kenapa tidak dilanjutkan pertarungan ini kata cengkong Taisu dengan wajah serius. Kekuatan kamu berdua seimbang dan susah untuk menentukan siapa lebih unggul jawab senbok hang Bila pertarungan ini dilanjutkan lebih jauh niscaya kamu berdua akan sama-sama terluka parah, HMM. Apakah penglihatan dari sento acungcu tidak melantur? Ketahuilah keuntungan sudah berada di tangan pin cengkong Taisu dengan ketus. Senbok hang segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-sa-ha-ha-ha-ha-ha-ha, masa ia? Kenapa aku tidak melihat tanda-tanda itu cengkong Taisu mendengus dingin dan tidak menggubris ocehan gembong iblis itu lagi? Dia alihkan sorot matanya ke atas wajah padri baju merah itu, lalu ujarnya, Perguruan siya Olimpei selalu dihormat dan disanjung tiap umat persilatan di dunia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sejak dahulu kala hingga kini entah sudah berapa ribu sucau kita yang mati sebagai pahlawan, di mana jerih payah mereka justru ditukar dengan nama besar gereja Siow Lim Si sekarang ini, HMM. Sunggah tak nyana Lan Si Heng tiba-tiba senbok Hang menyela dengan suara dingin, Kemuilah Taesu dari gereja Siow Lim Si ini Lan Giok Tong mengiakan, ia cabut senjatanya dan langsung menghampiri Hwesyo itu ujarnya dengan dingin, Aku Lan Giok Tong, ingin sekali minta petunjuk ilmu silap Taesu yang lihai sepasang dahi cengkong Taesu langsung berkerut setelah dilihatnya musuh yang akan dihadapinya adalah seorang pemuda yang masih kecil. Engkau akan bertarung melawan pin ceng tegurnya. Tentu saja, harap Taesu berhati-hati sebagai penutup kata. Lan Giok Tong memutar pergelangan tangan kanannya dan Sereet Sereet secara beruntun ia lepaskan dua bacok san kilat, di mana ujung pedangnya berkelebat munculah dua kuntum bunga pedang yang langsung menusuk jalan darah penting di tubuh cengkong Taesu. Tak berani cengkong Taesu menghadapi serangan pedangnya yang cepat, ganas dan mengerikan itu, buru-buru dia mundur dua langkah ke belakang lalu sambil memutar goloknya ia sambut datangnya ancaman lawan. Setelah merebut posisi yang lebih menguntungkan dengan dua bacokan kilatnya tadi, Lan Giok Tong segera melepaskan kembali serangkaian serangan kilat yang amat hebat, di mana ujung pedangnya berkelebat disitulah diam agan cam jalan darah penting di tubuh lawannya. Cengkong Taesu ketat terhebat, meskipun goloknya sudah diputar dan dibabat dengan gencarnya dengan harapan berhasil merebut posisi yang lebih menguntungkan, akan tetapi perubahan jurus serangan yang dilepaskan Lan Giok Tong memang benar-benar tangguh, semua ancamannya ditujukan pada hiat su penting, ini menyebabkan Cengkong Taesu tak sanggup melancarkan serangan balasannya yang lebih hebat. Pertarungan yang berlangsung sekarang jauh lebih sengit, golok dan pedang saling menyergap titik kelemahan musuh dalam sekejap meter lima puluh gebrakan sudah lewat. Lan Giok Tong memang hebat, serangan yang dilancarkan olehnya ibarat gulungan ombak sungai Tiangkeng yang tiada habisnya, dalam keadaan begitu Cengkong Taesu amat terdesak hingga sama sekali tak berkemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Setelah bersusah payah mempertahankan diri sebanyak lima puluh gebrakan, ia mulai kehabisan tenaga dan keringat pun mulai mengucur keluar membasai wajahnya. It Bun Hon Tu yang bersembunyi di belakang mimbar dapat mengikuti jalannya pertarungan itu dengan jelas, dengan setengah berbisik segera ujarnya kepada Pek Lipeng, Cengkong Taesu masih kalah jauh bila dibandingkan Lan Giok Tiong, dan lagi ia pun tak sanggup membendung serangan pedang lawannya yang tajam, ganas dan dasyat itu, bila tidak diganti orang lain dua puluh gebrakan lagi dia pasti akan terluka oleh tusukan pedang pemuda silan itu, apakah aku sanggup menghadapi dirinya tanya Pek Lipeng dengan suara lirih. Siaw Tai Hiap mengikuti pula jalannya pertarungan ini dari sisi gelanggang, kalau tahu aku pun bisa menyaksikan posisi Cengkong Taesu yang ketat terhebat dengan sendirinya Siaw Tai Hiap sendiri pun mengetahui juga akan hal ini, padahal ia tidak berkutik sama sekali itu artinya dia masih mempunyai rencana lain maka lebih baik engkau jangan turun tangan lebih dahulu dia harus menghadapi Senbok Hang, Tentu saja tak mungkin baginya untuk turun tangan secara sembarangan biar aku saja yang menggantikan kedudukan Cengkong Taesu, kepandaian silat yang dimiliki Bui Ito Tiang masih cukup untuk menandingi ilmu silat Lan Giok Tong, aku rasa sudah tiba waktunya bagi dia untuk tampilkan diri, betul juga tebakan It Bun Hantu. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya terdengar Bui Ito Tiang membentak keras, Taesu berhenti sementara itu Cengkong Taesu sedang diteter terus oleh permainan pedang Lan Giok Tong yang gencar sehingga mundur terus ke belakang berulang kali, mendengar bentakan dari Bui Ito Tiang ia siap melompat ke belakang. Siapa tahu Lan Giok Tong, bertindak lebih cepat, sambil tertawa dingin katanya. Mau lari? Heeh 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 tidak segampang itu di tengah bentakan yang nyaring, tiba-tiba ia keluarkan satu jurus simpanannya yang tangguh setelah berhasil menyingkir kau golok Cengkong Taesu, pedangnya langsung berkelebat ke depan dan menusuk lengan kiri Hwesyo itu. Darah segar-segera memancar keluar dari mulut luka itu dan membasahi seluruh tubuhnya. Bui Ito Tiang mendengus dingin, ia menerjang maju ke depan, pedangnya segera dikembangkan sedemikian rupa menciptakan selapis cahaya tajam yang amat menyilaukan mata. Jurus serangan tersebut merupakan jurus pedang yang tangguh dari perguruan Bu Tong Pei, yakni jurus Seng Hatsukwa, sungai bintang tergantung di atas awan, dari ilmu pedang Tai Kek Hwekiam. Muncullah berpuluh-puluh titik cahaya tajam bagaikan rontoknya bintang dari langit, serangan tersebut benar-benar merupakan suatu jurus serangan yang sangat tangguh. Lan Giok Tong tak berani bertindak gegabah, dengan jurus Besi Seng Lo, bangunan kota di tengah samudera, pedangnya berputar kencang menciptakan selapis cahaya pedang untuk melindungi badan. Terang-terang-terang secara beruntun terjadilah benturan keras yang menimbulkan suara dentingan nyaring. Cahaya tajam segera sirap dan muncullah bayangan manusia dari kedua belah pihak. Ketika semua orang amati keadaan diri kedua orang itu, maka tampaklah pakaian yang dikenakan Lan Giok Tong telah robek tersambar oleh cahaya pedang iseng tajam itu. Kontan saja senbok hang tertawa dingin, serunya dengan nada setengah mengejek, namanya saja seorang ketua dari perguruan Bu Tong Pei, tak taunya yang bisa dikerjakan hanya menyergap orang secara diam-diam. Engkau tidak malu ditertawakan orang banyak. Bui Toti yang tertawa dingin pula, heeh, 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 jangan sok mengejek orang. Bagaimana dengan engkau sendiri? Bukankah engkau juga memerintahkan Lan Giok Tong untuk menghadapi lawannya secara bergilir? Apakah perbuatanmu itu juga pantas sepasang? Matheson Bok Hang memancarkan sinar yang tajam, ia memandang sekejap sekeliling gelanggang, kemudian memandang sekejap pula ke arah kakek baju kuning bersenjata tongkat bambu yang berdiri di depan pintu, lalu ujarnya kembali kepada Lan Giok Tong. Lan Si Heng, bagaimana keadaan lu kamu hanya pakaianku saja yang robek? Untung tidak sampai melukai badan, aku masih berkemampuan untuk melanjutkan kembali pertarungan ini, berbicara sampai di situ tiba-tiba ia maju dua langkah ke depan, sambil menuding bui Toti yang dengan pedangnya ia menantang. Toti yang, Beranikah Engkau melangsungkan suatu pertarungan seru satu lawan satu dengan aku orang silan? Heheheheh Engkau benar-benar akan menantang pintu untuk bertarung satu lawan satu bui Toti yang menebaskan sambil tertawa dingin. Benar, kalau Toti yang tidak berani menerima tantangku untuk berdual, aku minta Engkau lebih baik menyingkir saja diri sini dan persilahkan nonaga untuk tampil ke depan, Bui Toti yang tertawa ewa, rupanya tujuan kedatanganmu kemari adalah berharap bisa berjumpa dengan nonaga. Sayang sekali nonaga tidak sudi berjumpa lagi dengan dirimu. Kenapa teriak Lan Gioktong dengan gusarnya? Bui Toti yang segera tertawa dingin, tiada hentinya. Heheheheh Kalau nonaga bersedia untuk menjumpai dirimu, maka ia tak akan tinggalkan tempat ini. Jadi nonaga benar-benar sudah pergi dari sini Lan Gioktong menegaskan dengan paras muka berubah hebat. Mungkin ia pergi dari sini lantaran masih ada urusan yang jauh lebih penting dari perjanjiannya dengan kalian, mungkin juga lantaran ia tak sudi berjumpa lagi dengan dirimu, maka ia segera tinggalkan tempat ini, pokoknya yang pasti ia sudah tak berada di tempat ini lagi. Bagaimana Giok Siaolong kun tanya Lan Gioktong dengan cepat? Ia juga sudah pergi. Bila mana Giok Siaolong kun masih berada di sini, maka dia tak nanti akan membiarkan engkau menantang sonaga untuk berdual. Apakah Giok Siaolong kun pergi bersama-sama nonaga? Tanya selan Gioktong lagi dengan gelisah. Tentang soal ini, Aku merasa kurang begitu jelas sampai di situ Lan Gioktong lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Senbok Hang, katanya dengan lesu, Toa Chung Chu, nonaga telah meninggalkan tempat ini. Senbok Hang segera tertawa hambar dan menanggapi, ucapan kaum perempuan memang paling tak dapat dipercayai buat apa Lan Siheng. Mesti terlalu pikirkan persoalan ini di dalam hati. Betapa sedih dan kesalnya Lan Gioktong seketika itu juga semangat tempurnya lenyap tak berbekas, niatnya untuk menantang duel Bui Toa Tiang pun ikut lenyap dengan begitu saja. Setelah melirik sekejap ke arah Bui Toa Tiang, perlahan-lahan ia mengundurkan diri ke belakang. Lan Siheng Senbok Hang segera menimbrung sambil tertawa ewa, Bukankah engkau telah menantang Bui Toa Tiang untuk berdual perlahan-lahan Lan Gioktong putar badannya dan memandang sekejap ke arah Senbok Hang? Kemudian ujarnya, pertarungan yang berlangsung hari ini bukan pertarungan mencari nama atau kedudukan seperti pada umumnya, aku rasa tidak menjadi kewajibanku bukan untuk bertarung mati-matian melawan Bui Toa Tiang. Senbok Hang tertawa ewa, aku memangnya Totiang, cuma sejalan si Heng Toh sudah terlanjur mengutarakan tantanganmu itu, sekalipun engkau ada minat untuk batalkan niatmu ini sepantasnya kalau mencari suatu alasan yang lebih tepat dulu sebelum mengundur lagi, Sen Toa Chung Chu. Sebelum melakukan kerjasama kita kan sudah saling menyetujui syarat-syarat yang diajukan masing-masing pihak, aku memancing Siauling masuk perangkap sedang Sen Toa Chung Chu membantu aku menawan nonagak, sekarang Siauling sudah terpancing dan mati terjebak dalam kebakaran sebaliknya engkau belum penuhi janjimu. Kemarin gak Siaw Chato telah datang kemari, mengapa kau tak mau dengarkan perkataanku dan menawannya seketika itu juga? Sekarang ia dan Giyok Siaulong kun telah kabur dari sini. Itu berarti pula Sen Toa Chung Chu sama sekali tidak menepati janjimu setajam sembilu sorot metu yang terpancar keluar dari sepasang metu senbok hang, segera sambutnya dengan dingin, sampai sekarang mayat Siauling belum ditemukan, apakah dia telah mati atau masih hidup susah diramalkan, sebaliknya Gak Siaw Chakan masih hidup di dunia ini, apakah Lansi Heng tidak merasa bahwa perkataanmu kau utarakan terlalu pagi dengan gusar bercampur mendengkolan Giyok Tong tertawa dingin? Hei, 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 kalau ku dengar dari pembicaraan Sen Toa Chung Chu, tampaknya engkau sama sekali tidak menaruh perhatian atas janjimu dengan aku orang Silan, kalau toh memang begitu rasanya aku pun tak usah jual nyawa bagimu lagi kalau toh Lansi Heng mengatakan begitu, aku orang Shisen tidak berani terlalu memaksa dirimu lagi tukas senbok hang sambil mengulapkan tangannya, bila engkau tak minat untuk mencampuri urusan ini lagi, silahkan saja engkau segera berlalu dari tempat ini Lan Giyok Tong mendengus dingin, ia tidak berkata kata lagi. Selangkah demi selangkah di hampirinya meja abu Siauling, kemudian setelah berdiri depan wajah serius dia berkemak kemik seperti sedang mengatakan sesuatu, namun apa yang didoakan tak seorang pun yang tahu. Betapa gusar dan mendongkolnya senbok hang menghadapi kejadian ini. Api amarah telah berkobar dalam dadanya, tapi sebisa mungkin ia berusaha untuk mengendalikan perasaannya itu. Ia lantas berpaling ke arah Bui Totiang dan berkata, kalau Toh Lan Giyok Tong tak berani bertarung melawan Totiang, bagaimana kalau aku saja yang melayani engkau sebanyak beberapa jurus tentu saja Bui Totiang sadar bahwa kepandaian silatnya bukan tandingan lawan, akan tetapi ia merasa tak leluasa untuk menampik tantangan orang, terpaksa sambil keraskan hati dia menjawab. Sudah tentu Pinco harus melayani keinginan sento acungcu bila mana engkau sudah tertarik dengan diriku baik, aku orang sis akan melayani permainan senjatamu dengan tangan kosong Bui Totiang menghembuskan napas panjang ia silangkan pedangnya di depan dada, kemudian bersiap siaga untuk turun tangan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian. Totiang, jangan turun tangan It Bun Hantu dengan langkah yang lambat tapi tetap, setindak demi setindak munculkan diri dari belakang mimbar. Menjumpai kemunculan jago lihai ini Sen Bo Hang segera menegur dengan suara dingin, HMM. Telah kuduga bahwa engkau pasti berada di sini dan mengepalai semua persiapan di tempat ini, ternyata dugaanku sama sekali tidak keliru It Bun Hantu tertawa ewa. Oh, ternyata Sen Toa Chung Chu masih ingat dengan aku It Bun Hantu, rupanya kesan Sen Toa Chung Chu terhadap diriku cukup mendalam, aku jadi kikuk sendiri rasanya, Sen Bo Hang tertawa dingin. HMM. Cukup kutin jauh dari segala persiapan yang terdapat di sini, aku sudah menduga kalau engkau lah yang mengatur segala sesuatunya. Heheheheh sepantasnya kalau kubunuh dirimu sedari dulu, aku tahu bahwa Sen Toa Chung Chu selalu bermaksud untuk membinasakan diriku, sayangnya engkau tak dapat mencari kesempatan yang paling baik untuk melakukan hasratmu itu, ketika ada di luar istana terlarang, Si Oling telah selamatkan jiwamu kata Sen Bo Hang setengah mengejek, tapi sekarang Si Oling telah tewas, di dunia ini sudah tak ada orang lagi yang mampu menyelamatkan jiwamu, kendatip pun engkau licik dan banyak akal muslihatnya jangan harap engkau bisa lolos pada hari ini dalam keadaan selamat It Bun Hantu tertawa hambar. Aku pun sangat berharap agar apa yang Sen Chung Chu harapkan benar-benar bisa terwujud pada hari ini jawabnya. He eh, he eh, he eh, apakah It Bun Heng merasa bahwa aku orang Si Sen tidak memiliki kemampuan untuk membereskan jiwamu itu tentu saja aku percaya bahwa Sen Toa Chung Chu memiliki kemampuan untuk berbuat begitu, sebab aku percaya sebelum datang kemari engkau sudah pasti telah membuat persiapan yang matang, tapi aku pun telah melakukan segala persiapan, tiba-tiba Sen Bok Heng bergerak maju ke depan dan mendekati It Bun Hantu sambil maju ke muka katanya, aku jadi ingin tahu persiapan apakah yang telah It Bun Heng lakukan selama ini, dan sampai di mana pula kehebatan dari persiapanmu itu bukannya menghindar atau mundur ke belakang. It Bun Hantu malahan memapaki kedatangan Sen Bok Heng dia segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, batok kepalaku telah kusiapkan di hadapanmu, bila mana Sen Toa Chung Chu merasa mempunyai keberanian untuk memetiknya silahkan saja untuk memetik kepalaku ini. Sen Bok Heng memang seorang manusia yang besar sekali kecurigaannya, ia tahu bahwa kepandaian silat yang dimiliki It Bun Hantu cetek sekali, tak mungkin ia sanggup menahan sebuah pukulannya. Ternyata orang itu bukan saja tidak menghindar diri malahan menyongsong kedatangannya, bila tiada sesuatu yang tak beres, jelas hal ini tak mungkin bisa dilakukan olehnya. Satu ingatan segera melintas dalam benaknya, tiba-tiba gembong iblis ini menghentikan langkah kakinya. It Bun Hantu segera tersenyum ejeknya Sen Toa Chung Chu, mengapa engkau tak jadi turun tangan setajam semilu sorot. Matheson Bok Heng diawasinya It Bun Hantu dari atas kepala hingga ke ujung kakinya, kemudian ia berkata dengan nada sinis, selamanya engkau berjiwa pengecut dan takut mampus, aku jadi heran, mengapa pada saat ini engkau jadi seorang pemberani It Bun Hantu tertawa ewa. Jadi seorang manusia adalah jama kalau senantiasa mengalami perubahan, baik dalam watak maupun keberanian, dahulu aku memang benar-benar takut mati tapi sekarang aku tidak lagi berjiwa pengecut, kupandang suatu kematian bagaikan pulang ke rumah saja. Aku tahu ilmu silat yang dimiliki Sen Toa Chung Chu sangat lihai, hanya sekali pukulan saja ni caya isi perutku akan hancur dan selembar nyawaku akan melayang, HMM. Sungguh menggelikan sekali, ternyata engkau masih banyak curiga dan tak berani melakukan serangan terhadap diriku Bui Toti yang terhitung seorang jago yang cerdik. Tentu saja ia dapat merabah maksud hati It Bun Hantu, rupanya ia telah mempunyai niat seperti San Putsia tadi, yakni memancing amarah Sen Boa Hang sehingga sebuah pukulannya akan meledakan posan Sin Lui yang berada dalam sakunya, asal bahan peledak itu meletus niscaya ia dan Sen Boa Hang akan tewas seketika itu juga, setelah memahami maksud dan tujuan rekannya ini imam tua dari perguruan Butong Pei ini jadi kagum dan salut atas kesediaannya untuk berkobar demi kepentingan umum Sen Boa Hang yang lihai dan hebat. Ternyata benar. Benar memiliki ketenangan yang jauh melebih siapapun ia tidak gusar tapi melirik sekejap ke arah Bui Toti yang lalu sambil tertawa Ewa katanya, It Bun Hantu, aku telah memahami sampai dimanakah karaktermu, engkau tak lebih adalah seorang pengecut yang takut nampus, orang yang takut mati mendadak jadi seorang pemberani, ha 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 ha, ha ha, sekalipun seorang manusia paling bodoh juga tahu kalau engkau telah siapkan suatu perangkap busuk untuk menjebak aku, sayang selama hidupku aku paling mengutamakan ketenangan dan pikiran yang tetap dingin, aku rasa jerih payah It Bun Sian Seng kembali akan sia-sia belaka sementara pembicaraan berlangsung, sepasang matanya dengan tajam mengawasi terus perubahan It Bun Hantu. Dia berharap bisa temukan sesuatu pertanda yang mencurigakan hati. Sento A Chung Chu, ku akui engkau memang seorang jago yang pintar puji It Bun Hantu sambil tertawa, cuma aku yakin, sekalipun engkau peras keringat habis-habisan, belum tentu akan kau temukan alasannya mengapa secara tiba-tiba aku It Bun Hantu tak takut mati dan memandang suatu kematian bagaikan pulang ke rumah Sen Bok Hang mendengus dingin, tiba-tiba ia berpaling ke arah Kim Ho Ahu Jin seraya berkata, Hu Jin apakah engkau bawa serta ular Pek Sian Jimu itu? Ada dalam sakuku jawab Kim Ho Ahu Jin. It Bun Sian Seng adalah seorang ahli dalam ilmu racun, apakah Pek Sian Jimu milikmu mampu untuk melukainya? Apakah Sentos Chung Chu hendak mencoba kepandaian silatku sahut Kim Ho Ahu Jin sambil tertawa? Benar aku jadi curiga dengan It Bun Hantu setelah menyaksikan tingkah lakunya yang luar biasa dan takut mati itu. Kalau dugaanku tak meleset, di balik peristiwa ini tentu ada hal-hal yang tidak beres, jangankan dia bukan seorang pemberani, kendatipun dia mempunyai keberanian yang terpuji, belum tentu ia rela mati di ujung telapaku, maka lantas menduga bahwa ia telah siapkan rencana busuk untuk menjebak diriku. Rencana busuk apa tampaknya ia berhasrat untuk beradu jiwa dengan diriku. Kim Ho Ahu Jin memandang sekejap ke arah It Bun Hantu, kemudian sambil tertawa Ewa katanya, Kenapa aku tidak melihatnya? Dengan kera pada akan beradu jiwa dengan dirimu. Kelicikan dan kecerdikan It Bun Hantu tak bisa kuanggap sebagai suatu permainan, bagiku lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada harus menyesal sesudah nasi menjadi bubur ujar. Senbok Hang memberikan pendapatnya siapa tahu kalau dalam sakunya telah ia siapkan bahan peledak yang sangat berbahaya? Kalau aku bertindak secara gegabah, dan bahan peledak itu sampai tersentuh olehku sehingga meledak, siapa yang bakal rugi setelah tertawa tergelak? Dia melanjutkan ha-ah, 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 yang penting bagi kita sekarang bukanlah persoalan intrik dan rencana keji apakah yang sedang dia siapkan asalkan kita lepaskan pelesian ji yang sangat beracun itu untuk menghadapinya, maka urusan akan menjadi beres dengan sendirinya. Terhadap diri Kim Ho Ahu Jin pada hakikatnya Senbok Hang memang memberikan perlakuan yang istimewa, akan tetapi perintah dari gembong iblis itu tak berani dibangkang Kim Ho Ahu Jin dengan begitu saja. Maka perempuan suku Biao ini segera merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sebuah tabung bambu, sambil dipegangnya dia berkata dengan nada dingin, It Bun Heng, tentunya engkau sudah memahami bukan sampai di manakah kehebatan racun yang dikandung ular peksian ji ini, aku rasa tak perlu aku jelaskan secara khusus lagi kepadamu. Sementara itu Bui Tot Yang dan San Put Sia yang mendampingi It Bun Hontu di tepi gelanggang merasa benar-benar kagum dengan kecerdasan otak gembong iblis ini. Sekarang mereka baru tahu bahwa Senbok Hang bukanlah seorang musuh yang empuk. Segera pikirnya di hati, banyak orang menceritakan bagaimana kejam dan liciknya Senbok Hang, sesudah bertemu hari ini kenyataan memang membuktikan bahwa dia sangat teliti dan berotak brilian, manusia macam begini sukar sekali rasanya untuk dihadapi. Tapi, di pihak lain, It Bun Hontu telah berkata dengan dingin hujin, peksian ji milikmu itu lebih bernilai dari nyawamu sendiri, aku lihat lebih baik janganlah kau gunakan secara sembarangan ha-ah, 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 apa boleh buat? Aku memang ingin menyimpannya kembali tapi perintah dari sentuh acungcu siapa yang berani membantah? Saudara It Bun, lebih baik berhati-hatilah untuk menghadapi serangan peksian ji kata Kim Hoa Hujin sambil tertawa terkekeh-kekeh. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, dia segera ayunkan tangan kanannya ke muka. Sekilas cahaya putih dengan kecepatan bagaikan petir langsung menyamar ketubuh It Bun Hontu. Bu Ito Tiang yang telah bersiap siaga segera bertindak cepat, bersamaan waktunya Kim Hoa Hujin melepaskan peksian ji. Dia pun menerjang ke muka sambil melepaskan satu babatan kilat, desiran angin tajam segera membelah angkasa. Tertahan oleh desiran angin kuat itu, peksian ji tergetar di udara dan meluncur ke bawah, di situ Bu Ito Tiang telah memakai dengan pedangnya. Duk! Dengan telak bacokan itu bersarang di tubuh peksian ji. Pekikan nyaring mengeletar membelah angkasa, bukannya tersayat kutung oleh bacokan itu, tiba-tiba peksian ji melingkarkan tubuhnya menjadi satu, kemudian dengan ketat pedang Bu Ito Tiang dibelenggu dengan badannya. Pedang panjang yang digunakan Bu Ito Tiang itu sekalipun belum terhitung sebagai pedang mustika yang sangat ampuh, namun terbuat dari baja murni yang tajamnya luar biasa, ujung rambut pun akan tersayat kutung dalam sekali bacokan ve akan tetapi ular peksian ji sama sekali tak jerik untuk membelenggu pedang itu dengan badannya, malahan makin melilit semakin kencang, sedikitpun badannya tak tampak terluka atau cedera. Senbok ahang yang ada di sisi kalangan segera tertawa dingin dan berolok-oloh, he-eh, 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 bagus, bagus sekali perbuatan kalian, huh. Kalau mengakunya sama seorang pendekar sejati yang menegahkan keadilan dan kebenaran, eh-eh-eh tak taunya Tiang Lo dari Keipang dan ketua dari Butong Pei harus bekerjasama untuk menghadapi seorang perempuan lemah, memalukan sungguh memalukan HMM. Engkau tak perlu mengolok-olok yang ku hadapi bukan orangnya tapi makhluk beracun itu jawab Senputsia dengan dingin. Dia melompat maju ke depan seraya melepaskan sebuah pukulan dasyat, tantangnya lagi, Sen Toa Chung Chu, kalau engkau mengaku jantan dan berilmu tinggi, beranikah engkau menerima tantanganku untuk berdual Senbok Hang melepaskan sebuah pukulan udara kosong untuk menangkis datangnya ancaman, lalu jawabnya, mau menantang aku untuk berdual? HMM. Pengemis tua, dengan andalkan sedikit kepandayanmu itu, engkau akan mengajak aku untuk berkelahi ketika dua gulung angin pukulan yang mahadasyat itu saling mementur satu sama lainnya. Segera terjadilah suatu ledakan yang memekikan telinga, pasir dan debu beterbangan memenuhi saluran angkasa. Senbok Hang telah bersiap siaga menghadapi serangan tersebut, setelah melancarkan sebuah pukulan dasyat, tiba-tiba ia meleset dan mundur dua kaki ke belakang. Dalam bentrokan itu, San Putsyia merasakan sekujur badannya tergetar keras, kejadian ini membuat hatinya terkesiap. Sungguh hebat dan luar biasa tenaga dalam yang dimiliki gembong iblis ini pikirnya di hati aku tak boleh memandang terlalu enteng atas dirinya selama ini. Senbok Hang sendiri masih menaruh curiga atas keberanian San Putsyia menantang dirinya untuk berdual, dia bermaksud untuk membongkar rencana busuk apakah yang terselit di balik tantangan itu. Dalam perkiraannya jika ada suatu tipu musliat, niscaya setelah menerima pukulan itu maka akibatnya akan ketawan. Akan tetapi apa yang terjadi kemudian? Sedikitpun tidak terjadi perubahan pada diri pengemis tua itu. Baik San Putsyia maupun Bui Toti yang tidak berani bersungguh-sungguh melukai ular Pek Sianji milik Kim Hoa Hu Jin, mereka khawatir kalau perempuan dari suku Biau ini tak lain adalah Matu Matu yang diutus Siauling untuk mencari informasi di dalam perkampungan Pek Hoa Sancung, maka dari itu dikala ular tersebut membelenggu ujung pedangnya, segera Dui Toti yang menggetarkan pergelangannya sehingga ular tadi terjatuh ke atas tanah. Menyaksikan ularnya terjatuh ke atas tanah. Kim Hoa Hu Jin segera maju ke muka dan menjemput kembali ular Pek Sianjinya itu untuk dimasukkan ke dalam saku. It Bun Hantu sendiri dengan wajah yang serius dan keren tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, sinar matanya yang tajam mengawasi terus pemuda baju hijau yang bertangan kosong itu dengan seksama. Sejak munculkan diri, pemuda baju hijau itu tak pernah mengucapkan sepatah katapun. Sikapnya tenang dan santai. Terhadap pertarungan yang sedang berlangsung di tengah gelanggang sama sekali tidak tertarik ataupun melirik barang sekejap pun. Dalam pada itu, kakek baju kuning yang berdiri di samping pintu gerbang mendadak mengsesarkan tubuhnya, dengan demikian ia segera berdiri menghalang jalan keluar orang yang ada di situ. Senbok Hang dengan penuh curiga menyapu sekejap ruangan itu, mendadak ia menemukan bahwa gelagat tidak menguntungkan pihaknya, bagaimanapun juga posisi pihaknya sudah kalah separuh, timbulah niat untuk mengundurkan diri dari situ, tanpa membuang banyak waktu, segera bisiknya lirih, mari kita pergi dari sini.